Pemirsa adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara calon legislatif atau caleg salah satu partai di Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, viral di media sosial. Dalam rekaman video tampak kertas plano hasil rekapitulasi tampak tercoret-coret bahkan ada yang dihapus saat dibuka dari dalam kotak suara. Peristiwa itu pun direkam oleh salah satu saksi dan viral di media sosial. Terkait video viral adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara calon legislatif atau caleg salah satu partai di Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor akhirnya mendapat tanggapan dari Komisioner Bawaslu Kota Medan. Komisioner Bawaslu Kota Medan, Fahril menegaskan bahwa Bawaslu telah menerima laporan dari jajaran pengawas di Kecamatan terkait ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi C, hasil plano dengan jumlah yang tercatat dalam C salinan dari para saksi dan Bawaslu telah merekomendasikan untuk melakukan perhitungan ulang. Informasi dari jajaran pengawas di Kecamatan bahwa proses rekapitulasi terhadap C hasil atau namanya C planu itu tidak sesuai dengan jumlah yang ada di C salinan para saksi yang dimana C salinan, C hasil tersebut telah ditipek dan dicorek-corek sehingga kita jajaran pengawas memberikan rekomendasi untuk segera membuka suara suara untuk menulis ulang. Jadi akurasi data yang kita gunakan adalah melalui dari suara suara dari nasib untuk suara ulang. Pastinya ketika itu sudah diperbaiki oleh PPK dan jajarannya, maka kita anggap itu persoalan yang terjadi itu sudah dapat diselesaikan. Tapi apabila itu tidak diakumodin oleh PPK, maka kita akan berpindahkan dan akan kita perlu melakukan perusahaan terhadap kenapa proses itu bisa terjadi. Dalam rekaman video yang sempat viral dan beredar di media sosial, menunjukkan perpindahan suara caleg Golkar di TPS 5 dan 7 dan kertas plano hasil rekapitulasi tersebut tercoret-coret, bahkan ada yang dihapus. Dugaan kecurangan ini telah menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat, terlebih lagi karena 42 suara dari beberapa calon legislatif partai berlambang pohon beringin ini diduga dipindahkan ke calon legislatif DAPI 5 nomor urut 4. Sementara jumlah suara dan perolehan partai Golkar di DAPI 5 Kota Medan cukup signifikan. Berdasarkan rekapitulasi C hasil dan plano, pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, partai Golkar berhasil meraup suara hampir 40 ribu di DAPI 5 Kota Medan. Untuk caleg paling unggul meraih hampir 12 ribu dengan peraih kursi kedua mendekati angka 8 ribu suara. Dari Medan Aminurasit, Ainews melaporkan.